Halo Sobat Kicomania Salam satu hobi Assalamualaikum Jumpa lagi di Garis Kicom Buat teman-teman yang belum subscribe Di channel saya Bisa subscribe dulu channel saya Supaya tidak ketinggalan video-video dari saya Yang sudah subscribe saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih ya Semoga sehat selalu dan banyak rezeki Nah ini ada satu burung teman-teman Ini baru datang Cuman saya sebenarnya gak menyarankan Membeli burung ini Ini ukurannya cukup besar Mungkin seukuran ayam ya teman-teman Burung ini asli Jawa teman-teman Ini kenapa saya tidak menyarankan Untuk membeli burung ini Karena burung ini termasuk Salah satu burung yang dilindungi ya teman-teman Jadi saya sarankan Gak usah beli burung Eh gak usah beli burung jenis ini ya Ini bubu Jawa Kalau teman-teman gak tau Ini walaupun burungnya seperti ini ya Tapi ini burung dilindungi Walaupun buku Jawa ini bukan burung ocean ya teman-teman Tapi gak tau ya Populasinya itu semakin sedikit Dan terpaksa harus dilindungi oleh undang-undang Burung ini biasanya buat burung lulutan teman-teman Jadi murni bukan burung ocean sebenarnya Kalau pelihara dari kecil ya Dari anak burung ini bisa sangat jinak sekali Jadi seperti jalak kebo itu teman-teman Kalau teman-teman pelihara dari kecil Bubu Jawa sama jalak kebo itu Itu bisa lulut banget Teman-teman mau kemana pun Pasti diikuti sama burung kayak gini ya Kalau dari anaknya ya Nanti bisa lulut banget teman-teman Dan burung ini harganya cukup tinggi teman-teman Tapi gak usah saya kasih tau ya Pokoknya gak usah beli burung bubu Jawa ya Nah saya mau membahas satu burung ini teman-teman Nah karena burung ini pernah bikin saya tertipu ya Tertipu dan ketipu sama penjual Kita pegang dulu ya Bentar kita lihat dulu Burung ini ya teman-teman Kalau gak saya terangkan namanya juga pasti gak tau Ini burung apa Banyak yang menggunakan burung ini untuk tipu-tipu ya Kita lihat burungnya Nah ini tebak Teman-teman nebak aja kemungkinan salah ya Mungkin teman-teman nebaknya SRDC Atau menebaknya pelanduk semak Jadi hati-hati ya Banyak yang juga bilang sulingan Hati-hati ya teman-teman Jadi ini buat pengetahuan aja ya Siapa tau nanti teman-teman di pasar atau di apa Ada yang jual burung kayak gini Ini seenggaknya teman-teman lihat channel saya lihat video ini jadi tau ya Jadi biar gak ketipu seperti saya ya Ya sebenarnya penjual itu banyak yang jujur ya Dan ada juga oknum ya Satu dua penjual yang nakal Dan kadang mungkin Ngaku-ngakuin burung supaya cepat laku ya Padahal burung tidak sesuai namanya Karena mungkin burungnya dianggap unik sedikit Banyak yang gak tau Dan asal ngomong aja ya Ini burung ini Ini burung ini gitu ya Jadi ini saya terangkan yang ini ya teman-teman Ini kalau teman-teman gak tau ya Ini adalah sulingan laut betina teman-teman Sekali lagi sulingan laut betina Atau teledekan laut ya Kalau yang jantan itu gambarnya seperti ini Jadi biar teman-teman gak ketipu ya Itu yang jantannya Ini yang betinanya teman-teman Banyak yang mengaku-ngaku penjual itu Bahwa ini namanya itu Ya sulingan trotol lah Sulingan gunung trotol lah Kalau gak pasti bilangnya SRDC Serikatan Riba Dada Coklat Jadi sekali lagi ya Ini buat pengetahuan teman-teman Biar gak ketipu Dan saya juga bukan Menyudutkan salah satu penjual Enggak ya Karena penjual yang nakal itu Cuman oknum teman-teman Penjual yang punya kios itu Biasanya malah jujur-jujur Saya sarankan sih beli Lebih baik ke kios ya Mungkin punya lengganan Atau sudah terbiasa beli situ Nah itu malah lebih bisa dipercaya Teman-teman Daripada penjual yang mungkin Baru ketemu sekali dua kali Cuman kalau teman-teman Yang sudah paham Sudah mudeng burung Itu gak apa-apa sih Tapi ketemu penjual asing pun Gak apa-apa Kalau emang ini ya Burungnya burung biasa Mungkin kayak trucok Terus kenari Itu kan jelas ya Tapi kalau burung-burung seperti ini Itu lebih baik Ke penjual atau kios yang bisa dipercaya Apalagi teman-teman yang hobinya itu Peliharanya burung yang unik-unik Yang aneh-aneh Yang jarang dipelihara orang ya Mungkin lihat Uh ini unik banget Terus dibeli Ternyata dipelihara Sampai berbulan-bulan Gak bunyi ya Karena Yang dipelihara Burung betina Karena burung betina Atau jenis burung Tertentu Betina itu Emang gak bunyi ya Tapi ada juga yang Burung jenis tertentu Mau jantan Mau betina itu Tetap gitu Dan lihat ini teman-teman Secara fisik Emang mirip Sekali SRDC Teman-teman Apalagi teman-teman Kalau lihat Pegang langsung Sama seperti saya ini ya Begitu pegang langsung Dilihat Dari dekat Itu emang mirip Banget Oke kita masukkan Ke sangkarnya lagi ya Nah kita lihat Lagi ya Kalau sudah Di dalam sangkar Tuh Posturnya itu Emang bener-bener Posturnya emang Cakep ya Tuh Kayak burung jantan Gitu ya Tuh Lihat Posturnya bagus Tuh Tapi jangan tertipu ya Teman-teman Tapi emang Kalau dilihat Antara jantan Dan betina itu Bisa Bedanya itu Bisa jauh banget ya Untuk yang jantan itu Warnanya itu Bisa cantik banget Biru laut Kombinasi warna putih Tapi kalau yang betina itu Bener-bener Cuman coklat Seperti ini ya Jadi jauh banget Warnanya antara jantan Dan betina Kalau teman-teman Yang sudah biasa Pelihara burung Sudah biasa Sering pelihara burung Yang macam-macam Pasti sudah Langsung tahu ya Kalau ini itu Burung Sulingan laut Betina Oke mungkin itu ya Teman-teman Ini sedikit Pengetahuan Biar teman-teman Tahu Dan biar teman-teman Tidak ketipu juga Yang pasti Kalau ketemu Penjual Menjual burung unik-unik Sebisa mungkin itu Di searching dulu ya Teman-teman Seupama Penjualnya Bilangnya Ini mas Ini namanya SRDC Teman-teman Searching dulu Wujudnya sama enggak Atau teman-teman Bisa Tanya dulu Di foto Terus dikirim ke temannya Ini benar enggak SRDC Seperti itu ya Di cross check dulu ya Kalau ada burung Unik-unik Seperti ini Yang dijual Yang pasti Biar enggak Menyesal Setelah Atau asli burungnya ya Terus dikirim ke teman-teman Terus dikirim ke teman-teman